Partai Demokrat menyinggung kembali momentum-momentum para kadernya termasuk Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang secara all out mengampanyakan pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Setelah pemungutan suara pemilihan presiden 2024 usai, dinyatakan pula kesiapan Demokrat membantu Prabowo di kabinet mendatang. Ratusan kader Partai Demokrat mulai dari jajaran Majelis Tinggi Partai Dewan Pimpinan Pusat hingga Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah berkumpul di Desain Regis Hotel Jakarta Rabu 27 Maret 2024. Mereka menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Prabowo. Hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kesempatan ini SBY memberikan lukisan yang dibuatnya sendiri kepada Prabowo. Lukisan itu diberi nama Standing from Light Rocks, yang berarti kuat dan kokoh bagai batu karang di tengah samudera. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya mengatakan upaya Demokrat memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak hanya untuk menenaikan misi kembali ke pemerintahan nasional, namun juga memenuhi janji Demokrat kepada Prabowo yang siap memenangkannya dalam satu putaran. Kedepan, Demokrat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran dan fokus membantu Prabowo Gibran menunaikan janji-janji kampanyenya. Agus juga mengaku telah diminta Prabowo menyiapkan kadar-kader terbaik Demokrat yang akan membantu di kabinet dan pemerintahan mendatang. Tak hanya Partai Demokrat, Gujuk Rayu berbalut pendekatan juga ditunjukkan pemimpin parpol lainnya, salah satunya Partai Golkar. Bahkan untuk pertama kali pasca penetapan hasil pemilihan Presiden 2024, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prai Suara Terbanyak, Prabowo Gibran, tampil bersama dalam agenda partai politik. Keduanya hadir dalam acara buka puasa bersama yang diadakan Partai Golkar Jumat 29 Maret 2024. Prabowo pun berterima kasih kepada Golkar yang berperan besar dalam memenangkan dirinya dan Gibran pada pemilihan umum 2024. Diketahui sepekan terakhir, Prabowo sudah dua kali menghadiri undangan dari parpol yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Jakarta, namun tidak ada satupun yang ia datangi bersama Gibran. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tidak memungkiri buka puasa bersama partainya menjadi agenda pertama yang dihadiri Prabowo Gibran bareng setelah penetapan hasil Pilpres 2024. Hal itu tidak terlepas dari peran Golkar sebagai parpol anggota Koalisi Indonesia Maju pertama yang mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan tersebut. Selain itu, Golkar juga bersikap terbuka atas langkah Prabowo untuk memperbesar koalisi. Bagi Golkar, jumlah anggota koalisi pemerintahan nantinya bukan masalah asalkan parpol-parpol yang bergabung nantinya memiliki pandangan yang sama mengenai tantangan yang bakal dihadapi Indonesia 10 tahun ke depan. Sekalipun mengklaim peran besar dalam pemenangan Prabowo Gibran, Erlangga tak menjelaskan soal pembahasan jabatan yang bakal didapatkan Golkar 5 tahun mendatang. Menurut dia, hal itu belum dibahas karena pihaknya masih fokus menunggu proses sengketa hasil pemilu di MK Tuntas. Terima kasih telah menonton!